Oke, 3J bingungnya gimana? Aku udah kerjain kan, tapi waktu aku cek di fotomat itu salah Salah, oke Berarti pertama kamu harus tahu dulu pertasaman mutlak Pertasaman mutlak ya Pertasaman mutlak kamu harus tahu Atau hasilmu apa? HPnya apa? Min tahinga sampai min 2 sama 3 sampai positif tahinga Coba-coba, min tahinga sampai Eh, kok beda ya? Soalnya apa yang beda, Kak? Nanya soal yang mana, Suri? Pokoknya yang dikirim kemarin Kalau disitu berarti aku yang L Oh, yang L Oh, nanya soal yang L ya Oke Soal yang L kan ya? Iya Oke Sebenarnya K sama L berkaitan sih Tapi beda urutan aja Oke L ya Coba kita soal yang Kalau soal J pakai definisi aja Yang J pakai definisi Pertasaman mutlak Kalau yang L tadi hasilnya apa? Kalau yang L kan ya? Iya, yang L Itu tadi yang L aku jawabannya itu Min tahinga sampai min 2 Sama 3 sampai plus tahinga Masuk nggak 2 sama 3-nya? 2-nya masuk nggak? Tidak 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 Oh iya, nggak Iya, iya sih Pasti nggak karena Nggak ada sama dengannya Oke Salahnya di mana? Bentar Apa yang kamu lakukan di HP-mu itu? Dikuadratin kah? Kedua ruas atau gimana? Dikuadratin Oke Nah, itu mungkin keletak kesalahannya Oke Bentar Letak kesalahannya di situ Oke, letak kesalahannya di Di situ tuh Nah, letak kesalahannya adalah Kamu mengkuadratkan Pertidak samaan secara sembarangan Maksudnya gini Kalau kita punya Ini konsepnya ya Konsepnya gini Konsepnya gini Kalau kita punya X Kurang dari Y Ya, kalau kita punya X kurang dari Y Apakah menyimpulkan Apakah kesimpulannya X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat? Ini benar atau salah? Salah Kenapa salah? Tidak Ya, pasti contoh kalau salah Min 2 sama 1 gitu Iya kan, min 2 sama 1 Ya, min 2 sama 1 Kalau dikuadratin Min 2 kuadrat sama 1 kuadrat Justru Sekarang dari besar Lebih besar min 2 Kuadrat Oke Yang boleh dikuadratin adalah Pertidak samaan yang boleh dikuadratin adalah Kalau pertasamannya itu Ruas kiri sama ruas kanannya positif Ini baru boleh dikuadratin Ini baru boleh dikuadratin Ya, ini baru boleh dikuadratin Pasti dijamin ya Kalau misalkan Kedua sisi positif Kalau dikuadratin Tidak merubah hasil ya Oke Atau kita fokus ke Ke mutlaknya gitu ya Ini kan harusnya min 2 Itu kita fokus ke mutlak min 2 Mutlak min 2 kan lebih besar daripada 1 Mutlak 1 kan lebih Gitu ya Jadi Atau dengan kata lain Kalau mutlak X Kurang dari mutlak Y Itu menyimpulkan X kuadrat Kurang dari Y kuadrat Nah gitu Artinya gini Kamu boleh mengkuadratkan Pertidak samaan Yang Kedua sisinya positif Pertanyaannya adalah Oke Mutlak X min 1 pasti positif Ya kan ya Nilai mutlak pasti positif Tapi 6 per X Apakah selalu positif 6 per X Ya itu Salahnya disitu Ya bayangkan 6 per X nya tadi 6 per X nya min 2 Nah ya kan 6 per X nya min 2 Terus mutlak X min 1 nya Nah itu kan bisa salah Oke Jadi kamu gak boleh Sembarang mengkuadratkan Tertidak samaan Konsepnya serupa Sama soal yang K juga sebenarnya Cuman yang K itu Kalau yang K Udah kamu kerjain Yang K hasilnya berapa 0 sampai 3 Yang K 0 sampai 3 Iya Oke 0 nya masuk gak Nah Kalau untuk yang Jadi untuk K sama L Sebenarnya kasus yang terupa ya Kalau untuk yang K Yang K Itu mungkin boleh dikuadratin Mungkin boleh dikuadratin Tapi dengan catatan bahwa Mungkin gak 6 per X nya negatif Mungkin Ya sebenarnya Bisa mungkin Tapi kalau 6 per X nya Tapi kalau 6 per X nya negatif Negatif lebih besar dari positif Ya gak Gak memenuhi kan ya Oke Jadi pertama Agar Memenuhi ya Agar Pertak samaannya memenuhi Berarti kita harus Atau kita batasi aja 6 per X nya itu positif Kita batasi 6 per X nya Positif Oke Kita batasi Pertidak samaannya positif Jadi Jadi Kita punya kan Kita punya Ya 0 gitu kan Lebih kecil atau sama dengan Mutlak X min 1 Kurang dari Lebih kecil dari 6 per X Nah ini baru boleh dikuadratin Karena kita udah batasin Lagian juga emang gak boleh 6 per X nya negatif ya Kalau 6 per X nya negatif Jadi salah Masa negatif Lebih besar dari positif Gitu kan ya Oke Kita kuadratin Gitu ya Ya maksudnya Ini tuh Ini tuh syaratnya 6 per X harus Lebih besar sama dengan 0 ya Kalau 6 per X Lebih besar sama dengan 0 kesimpulannya Positif Bagi apa Positif Positif ya Oke Ini syaratnya nih Jadi kita fokus Untuk X positif aja Gitu ya Ini syaratnya ya Terus kemudian kita kuadratin Kita kuadratin berarti X min 1 kuadrat Lebih kecil dari 6 kuadrat Per X kuadrat Nah gitu ya Oke Terus Terus kita kalikan Ini boleh kali silang ya Ini boleh kali silang karena X kuadrat sudah pasti positif Oke Sudah pasti positif Berarti kan X kuadrat X min 1 kuadrat Lebih kecil dari 6 kuadrat Nah kamu lihat deh Ini apa ini Ini tuh Ini tuh kan Kalau bisa ditulis Itu X kali X min 1 kuadrat Iya kan X kali X min 1 Kuadrat Gitu ya X kali X min 1 kuadrat Eh salah Kuadratnya bukan disini Disini Atau dengan kata lain Ini tuh adalah Nah ya Atau kalau kita simpulkan Ini jadinya X kuadrat min X X kuadrat min X Oke Kan X kali X X kuadrat D kali min 1 X kali min 1 Min X kuadrat Kurang 6 Kuadrat Nah Yang kita lakukan seperti itu Rumus ini Rumus A kuadrat min B kuadrat Ya A kuadrat min B Kuadrat berarti jadinya gimana Berarti A min B A min B A plus B Nah A min B A plus B Coba kita lihat Ada yang bisa difaktorin gak Bisa difaktorin yang ini X min 3 X plus 2 Kalau ini X kuadrat min X plus 6 Ini tuh kalau kita hitung Itu apa Diskriminannya Diskriminannya akan B kuadrat min 4 AC B kuadrat min 4 AC B nya min 1 kuadrat Min 4 Kali 1 Kali 6 Ini pasti negatif Kalau negatif berarti apa Diskriminannya negatif Berarti dia Gak mungkin 0 Ya entah selalu positif Atau selalu negatif Definit positif Definit negatif Dalam klasus ini Dia terbuka ke atas Definit positif ya Definit positif Berarti dia Nilainya selalu positif Gitu loh maksudnya Definit positif Artinya itu Definit positif Artinya nilainya selalu Positif Gitu kan Karena dia selalu positif Berarti bisa kita cancel Oke Kita bisa cancel Jadinya Yaudah tinggal yang X min 3 X plus 2 aja X min 3 X plus 2 Jadi kecil dari 0 Karena dia udah pasti positif Kita bisa Coret gitu Baru bikin garis bilangan Ada min 2 sama 3 Oke tapi lupa nih Ada min 2 sama 3 Dan gak boleh masuk ya Min 2 sama 3 nya Uji selang Lebih dari 3 Misalkan 1 miliar Positif Positif Negatif Positif Nah berarti kan Min 2 sampai 3 Jawabannya Iya kan Sementara Sementara Min 2 sampai 3 Tapi karena Ada syaratnya tadi kan Kalau min 2 Kalau kita masukin Min 1 jadi salah ya Coba masukin Min 1 Masa min 6 Lebih besar dari Nilain mutlak Kan gak mungkin ya Gitu Ya jadi karena Karena X lebih dari 0 Gitu kan ya Karena X lebih dari 0 juga Maka HP nya tuh 0 sampai 3 Bener ya 0 nya gak boleh masuk 0 sampai 3 Nah gitu Oke Itu kalau soal yang Kalau dibalik gimana Nah kalau dibalik Kalau dibalik Misalkan ini soal yang L Sama Berarti kita harus bagi Menjadi apa Kita harus menjadi Menjadi 2 kasus Kita harus bagi Menjadi 2 2 kasus Maksudnya kan disini Disini tuh Kalau misalkan X nya negatif Saya tanya Kalau X nya negatif Akan selalu benar gak Kira-kira Pernyataan ini Kalau X nya negatif Kalau X nya negatif Akan selalu benar kan Kan negatif Kurang dari positif Iya gak Jadi kalau untuk Kita bagi 2 kasus Kalau X nya positif Sama X nya X nya positif Sama X nya negatif Maksudnya X lebih dari 0 X kurang dari 0 Jadi untuk X kurang dari 0 Untuk X kurang dari 0 Berarti kan 6 per X Kurang dari 0 Iya gak Ya maksudnya Negatif Kalau X nya negatif 6 bagi negatif Negatif Iya kan Dan kita tahu juga Kalau Mutlak X min 1 Lebih besar Sama dengan 0 Iya gak Iya kan Berarti kan ini Apa Selalu memenuhi Iya gak Selalu memenuhi Selalu benar Mau apapun X nya negatif Oke Jadi kita dapat Mungkin kita bisa bilang Sempunan HP 1 HP 1 HP 1 nya adalah Minta hingga sampai 0 Sepakat gak HP 1 ya Kenapa sama dengan 0 Gak boleh masuk Karena kan 6 per X X gak boleh masuk Nah selanjutnya Kalau untuk Untuk X positif Ya pasti 6 per X positif ya 6 per X pasti positif Pasti positif 6 per X ya 6 per X pasti positif Karena 6 per X positif Kita boleh Boleh apa Kita boleh mengkuadratkan Kita boleh mengkuadratkan Sebenarnya mengkuadratkannya Mirip sama yang tadi ya Iya gak sih Mirip sama Cuma beda tanda doang Iya gak sih Ini nih Mirip sama ini nih Cuma tandanya kebalik aja Gitu ya Iya kan Kita manfaatin soal Soal sebelumnya aja Berarti ya Kita manfaatin soal sebelumnya aja Berarti ini Dengan gercek Ini tuh hasilnya adalah X min 2 X plus 2 Tapi dia bukan kurang dari 0 Tapi lebih besar dari 0 Sepangat ya Karena kan tandanya kebalik Oke Tandanya kebalik Nanti hasilnya adalah Ini min 2 Ini Ini 3 Berarti dia itu Ya tandanya sama ya Positif Negatif Positif Pengennya kan positif Kalau positif berarti Keluar disini Oke Sedangkan Kalau untuk kasus kedua X nya positif kan ya Kasus kedua X nya positif kan Nah karena X nya positif Berarti HP nya apa Karena X nya positif HP nya adalah HP 2 nya ya HP 2 nya adalah 3 aja 3 sampai tak Hingga 3 nya gak masuk ya 3 sampai tak 3 Ini HP 2 nya ya Jadi kesimpulannya apa Jadi HP nya adalah Jadi HP nya adalah Kita gabung Kita gabung ya Jadi HP nya adalah HP 1 gabung HP 2 Ya iya kan ya Karena kan kita Kenapa digabung Karena ada Kita apa ya Kita bagi case Ya HP 1 apa HP 1 Min 3 sampai 0 Terus 3 sampai tak Hingga Jadi kamu tuh Oh iya Kamu Mungkin maksudnya Min 2 kali ya Tapi tetap Min 2 salah ya Mungkin kamu kepikirannya Yang ini ya Kepikirannya yang HP Yang ini Jadi jawaban sebenarnya Itu bukan Min 3 hingga sampai 2 Tapi min 3 hingga sampai 0 Min 3 hingga sampai 0 Terus 3 sampai Tahi hingga Oke Pertanyaan Jadi Intinya gini Kamu boleh mengkuarakan Pertidak samaan Kalau keduanya positif Nah selain itu Kamu analisa Gerti gak Selain itu Kamu analisa Gitu ya Sekali lagi Kamu boleh mengkuadratkan Pertidak samaan Mengkuadratkan Pertidak samaan Kalau Semua ruasnya Positif Selain itu Berarti kita harus Pakai analisa Tadi ya analisa Negatif Kurang dari positif Berarti kan benar Kalau positif Kurang dari negatif Salah Berarti kan gak boleh Jadi solusi Nah jadi kayak gitu Ada pertanyaan Tapi emang jawabannya ini Di kalkulator Jawabannya di kalkulator itu ya Dulu ya Takunya salah Di kalkulator jawabannya ini kah 6 per X Kurang dari Mutlak X Minus 1 Oh iya benar Ini jawabannya Benar Benar Kurang dari 0 Kurang dari 0 Lebih dari 3 ya Oke Jadi emang Emang kalau misalkan Jadi Namanya Pertidak samaan itu Yang Pasti-pati dulu ya Maksudnya Kaidah-kaidah Kayak Gak boleh sembarang Mengkuadratkan Gak boleh sembarang Kali silang Gitu ya Gak boleh Jadi Kalau pertidak samaan Emang sedikit lebih hati-hati Kalau persamaan Kali silang gak masalah Persamaan Karena tandanya Cuma sama dengan Kalau persamaan Ya Kalau pertidak samaan Tandanya ada 2 Nah itu yang jadi masalah Makanya gak boleh Embarangan Kalau pertidak samaan Oke Ada lagi yang mau ditanyain? Yang M Oh yang M juga Mau ditanyain Oke Nah ini emang agak Susah juga sih Yang M Bukan susah sih Cuman Agak tricky Eh agak tricky Ingat ya Kita gak boleh sembarang Mengkuadratkan Gitu Dan lain-lain Atau kalau kamu Idenya gimana? Oh Tuh Gak tau Jadi gini nih Pertama kamu harus tau dulu Definisi Definisi Nilai mutlak Kamu harus tau dulu Definisi nilai Mutlak Gimana definisi Nilai mutlak? Definisi nilai mutlak Kalau kita punya Mutlak X Kalau kita punya Mutlak X Kita punya mutlak X Itu Artinya apa sih? Apa arti mutlak? Mutlak itu artinya apa sih? Dari Min X Dari Mempositifkan X Mempositifkan X Ngerti gak? Jadi kalau X-nya udah positif Atau 0 gitu ya Kalau X-nya udah positif Atau 0 ya Ya udah Gak usah diapa-apain Kalau X-nya positif Kalau X-nya negatif Gimana biar positif? Kalau X-nya negatif Gimana biar positif? Ya Kalikan min 1 kan ya Ya contohnya misalkan Ya kalau mutlak 5 Jawabannya 5 kan ya Mutlak 5 jawabannya 5 Karena 5 udah positif Tapi kalau mutlak Min 3 gimana? Min 3 tuh kurang dari 0 kan ya? Iya Min 3 kurang dari 0 Berarti kan Ingat X-nya min 3 Berarti kan min X Min X Nah Berarti kan 3 jawabannya Oke Gitu ya Dan sekarang saya tanya Berarti kan Disini X-min 5 Gini-gini Nilai mutlak itu Mutlak itu kan X atau min X Tergantung apa? Tergantung tandanya ya Gak? Ya jadi mutlak X itu Sama dengan X atau min X Tergantung sama Tandanya Tandanya Dan positif negatif Dipisahkan oleh 0 kan ya Jadi batasnya 0 tuh Jadi 0 batasnya Jadi di kirinya 0 Sama di kanannya 0 Hasilnya beda X sama min X Gitu hasilnya Iya kan? Nah Berarti Untuk soal ini Kita bagi kasus Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kita bagi kasusnya Berdasarkan Kapan ini 0? Iya kan? Kapan itu 0? Nah itu 0-nya kapan? Kapan coba? Pada saat 1 Sama 5 Iya gak? Iya kan? Berarti itu batas-batasnya Berarti kita bagi kasus Menjadi berapa? 1 sama 5 ya Berarti kita buat 0 Berarti kita bagi kasusnya Menjadi berapa selang? Menjadi 3 Ya Menjadi 3 selang Pertama Untuk X kurang dari 1 dulu Ya masalah sama dengannya Terserah sih Memasuk atau enggak ya Gak masalah sih Sebenernya ini juga Sama dengannya masuk juga Gak masalah sih Ini sama dengannya masuk Boleh gak ini? Kira-kira ini boleh gak Kalau sama dengannya masuk? Ya boleh kan ya Kan minus 0-0 juga ya Jadi yaudahlah Sama dengannya dimasukin aja Semua biar gak Biar gak repot gitu ya Nah pertama X kurang sama dengan 1 Kalau X kurang sama dengan 1 X min 5 positif negatif Kalau X nya kurang dari sama dengan 1 X min 5 nya positif negatif 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 Kalau negatif Kan mutlak kan positif Berarti nih Diapain? X min 5 kan negatif Kalau dimutlakin Berarti harus dikalikan min 1 Iya kan? Iya Contohnya misalkan X nya 0 0 kurang 5 kan min 5 Min 5 X min 5 nya min 5 Tapi kan mutlak Ingat definisi ya Kita kalikan min 1 Kalau misalkan dia negatif Kalau dia negatif Kita kalikan min 1 Kalau enggak dikopas Kemudian Lebih besar dari sama dengan 2 Nah kalau X min 1 nya positif negatif Negatif ya? Negatif Kalau negatif juga sama Berarti 2 dikali Minus X min 1 Nah gitu Tambah 3 Oke Kita dapatkan Min Ini min 1 ya Min 1 kali X min X Min 1 kali 5 Min 1 kali min 5 plus 5 Lebih besar atau sama dengan 2 kali min X plus 1 Tambah 3 Min X plus 5 Lebih besar atau sama dengan min 2 X Kali min 2 X Tambah 2 Tambah 3 Gitu ya Di sini 2 sama 3 nya bisa di cancel ya Sama 5 Ya kan ya Berarti Kita tambahin 2 X Berarti X lebih besar atau sama dengan 0 Nah ingat Kita dapat X lebih besar atau sama dengan 0 Tapi syaratnya Kurang dari sama dengan 1 HP nya apa berarti? HP pertama HP pertamanya adalah 0 Sampai 1 ya Gitu Ya Oke Sampai sini aman Aman Kemudian Sama Lanjut Kita harus cek semua bilangan ya Kita harus cek semua bilangan Kurang dari 1 Udah Sekarang antara 1 sampai 5 Antara 1 Sampai 5 Nah kalau antara 1 sampai 5 X min 5 positif negatif Negatif ya Negatif Saya tulisnya 5 min X aja ya Biar cepat ya Oke 5 min X Ya kan ya 5 min X Ya 5 min 2 positif kan ya Nah kan gitu ya Mimpinya Kalau X min 1 nya positif negatif X min 1 nya Positif Kalau positif berarti yaudah Gak usah di edit Nah Tambah 3 Jadi jawabannya adalah 5 5 min X Besar sama dengan 2 X Min 2 plus 3 berapa Plus 1 ya Nah kita kurangi 2 Kita Kita Apa ini ya Bebas sih Kita kurangi 2 X Min 3 X Kita kurangi 5 Kurangi 5 berapa Min 4 ya Terus kita bagi min 3 Ingat Kalau dibagi min 3 Kalau dibagi negatif Tandanya berubah Berarti X lebih kecil Atau sama dengan 4 per 3 Separat Lihat Berarti Ingat X kurang sama dengan 4 per 3 ini hasilnya Tapi ada syaratnya 1 sampai 5 Berarti HP 2 nya HP 2 nya HP 2 nya itu dari 1 Sampai 4 Per 3 Nah itu HP 2 Sampai sini jelas Nah yang terakhir Belum beres ya Kita lebih dari 5 Kita belum cek Yang lebih dari 5 Yang lebih dari 5 Kita belum cek Untuk X lebih besar Sama dengan 5 Saya jamin X min 5 sama X min 1 nya Positif ya Kalau X nya lebih besar Sama dengan 5 Pasti X min 5 X min 1 nya positif Berarti yaudah X min 5 Lebih besar Atau sama dengan 2 X min 1 Berarti 2 X min 2 Atau ya 2 kali X min 1 Plus 3 Berarti X min 5 Lebih besar Atau sama dengan 2 X 2 X min 1 Min 2 Tambah 3 Plus 1 Terus kita kurangin 2 X Kita tambahin 5 Berarti X kurang dari Atau sama dengan 6 ya Eh min 6 Sorry Ada irisannya gak Kurang sama dengan Min 6 Sama besar Sama dengan 5 Kan syaratnya kan Lebih besar Sama dengan 5 Tapi dapatnya Kurang dari Sama dengan Min 6 Berarti Himpunannya Gak ada HP nya Untuk lebih dari 5 Gak ada Himpunan kosong HP 3 nya Himpunan kosong Gak ada Irisannya Gitu loh Oke Yaudah Jadi kesimpulannya Jadi HP nya Adalah HP 1 Gabung HP 2 Gabung HP 3 Ya HP 3 nya Gak ada ya Yaudah diabaikan aja Karena HP 3 nya Gak ada Dan jawabannya berapa 0 sampai 1 Lanjut 1 sampai 4 per 3 Berarti 0 sampai 4 per 3 Ini dia Jawabannya Nah Kalau misalkan Kamu nanya Kak Emang gak bisa Dikuadratin ya Kalau kamu Mengkuadratkan aja Kamu gak bakal Hilangin mutlaknya Merti gak Kalau kamu cuma Sebenarnya Mengkuadratkan Kamu gak bakal Menghilangkan mutlaknya Yang jadi masalah itu Mutlaknya sebenarnya Kenapa tadi Dikuadratin coba Kenapa yang tadi Dikuadratin Biar Biar mutlaknya Hilang kan Nih Dikuadratin kan Tujuhnya Biar mutlaknya Hilang Kalau mutlaknya Gak hilang Jadi masalah Itu sih Sebenarnya Nah ini Kenapa gak bisa Dikuadratkan Karena ada Plus 3 Plus 3 nya Ganggu Plus 3 nya Emang lumayan Ganggu Jadi Ya itulah Caranya Caranya Ya kita Hilangkan mutlaknya Supaya mutlaknya Hilang Kita harus tahu Positif negatifnya Ya kan ya Positif negatifnya Harus kita tahu Biar mutlaknya Hilang Itu dikuadratkan Tapi dikuadratkan Dengan beberapa kasus Ya Yang tadi Coba kita cek ya Takutnya salah Kira-kira benar Gak jawabannya Barangkali Saya juga ada salah konsep Di Pertidak samaan ini Mutlak X min 5 Jadi besar Rata sama dengan 2 mutlak X min 1 Plus 3 Coba Benar gak Kok dia gak Gak ini ya Ada angka ini Tapi garis bilangannya Kayaknya benar ya Garis bilangannya Kayaknya benar 4 per 3 kan 1, Ya ya Benar Benar ya Kayaknya benar Nah Kayak gitu Atau sebenarnya Cara lainnya adalah Menggambar grafik Tapi kalau menggambar grafik Emang gak repot aja sih Ini kan menggambar grafik Gak repot aja Walaupun bisa sih Gambar grafik mutlak ya Ya tapi yaudahlah Menggambar grafik Cara lainnya Menggambar grafik Tapi kayaknya Kalau saya Kalau misalkan Soalnya Misalkan mutlaknya Lumayan banyak Misalkan mutlaknya Lumayan banyak ya Kalau mutlaknya Lumayan banyak Mungkin saya gambar grafik sih Lebih Tinggal cari Perpotongannya aja Oke ini kenapa Ya gitu Oke ada pertanyaan Ya jadi di beberapa Kasus Emang kita harus Bagi kasus ya Di beberapa Soal Pertaksamaan Harus bagi kasus Tujuannya Tujuannya Biar Pertaksamannya Benar Pertaksamannya Benar Kayak tadi ya Kita gak boleh Mengkuadratkan Pertaksamaan Secara sembarangan Kita boleh Mengkuadratkan Kalau keduanya Positif Nah itu Ponser Terus Mutlak Mutlaknya Gimana Supaya hilang Tentuin Tandanya Oke Ada pertanyaan lagi Nomor 18 18 Kenapa tuh 18 Aku gak tahu Fungsi Gana Itu apa Terus gak tahu Terus saya Salah ketik lagi ya Aduh Sorry Itu harusnya 2 sampai 3 ya Itu harusnya 2 sampai 3 Nah Salah ketik saya Oke Saya salah ketik Lupa ya Salah ketik Itu harusnya Bukan sampai X Tapi sampai 3 Kalau sampai X Apa maknanya Makanya Kamu juga bingung Oke Fungsi genap Gak pernah dengar Fungsi genap Fungsi genap Fungsi ganjil Belum pernah Oke Jadi Jadi Ya saya jelasin singkat dulu Tentang fungsi ganjil Fungsi genap dulu ya Fungsi ganjil Fungsi genap Fungsi genap dulu Ya emang istilah ini Sebenarnya mungkin Habisnya pernah dijelasin Mungkin lupa Atau Entah lah ya Fungsi genap itu Ada definisinya Fungsi genap sama fungsi ganjil Ada definisinya Ini Kenapa namanya genap sama ganjil Nantilah kita lihat Tapi ini beda sama bilangan ya Kalau bilangan ganjil Bilangan genap kan Ya kita udah tau Tapi bukan seperti itu ya Kenapa namanya genap sama ganjil Nanti kita lihat Kalau fungsi genap Ya Fungsi genap sama fungsi ganjil Itu kita fokus ke Ke F min X nya Kita fokus ke F min X Apa hubungan F min X Sama F X Gitu loh Apa hubungan F min X Sama F X Kalau fungsi genap itu F min X Sama dengan F X Kalau fungsi ganjil itu F min X Sama dengan Min F X Kelihatan dong bedanya Itu definisi awalnya Itu definisi awalnya Nah cobalah kita lihat Secara Secara geometris Secara geometris Fungsi genap itu kayak gimana Fungsi genap secara geometris itu kayak gimana ya Kita mau lihat Nah ini contoh fungsi genap Ini contoh fungsi genap Ini fungsi genap Coba lihat Kalau misalkan ini X Ini misalkan X nih Ini misalkan X Min X nya yang mana Kalau ini X Min X nya berarti Ini ya Iya kan ya Iya kan Coba lihat F min X itu yang mana Ini F min X gak Ini F min X gak Iya Ini F min X Sama dengan F X gak Sama Ya Oke Misalkan ini kita sebut Y aja ya F X sama F min X nya sama Sama-sama Y Ceritanya gitu Oke Itu fungsi genap Artinya kalau fungsi genap itu Bahasa lainnya apa Kalau misalkan saya bilang F fungsi genap itu simetri terhadap Simetri terhadap Simetri terhadap Apa Kan simetri dia Kayak ada pencerminannya gitu loh Simetri terhadap Simu Y Haa itu mu Y betul Ya F simetri terhadap Simu Y Ya itu fungsi genap Nah kalau fungsi ganjil Itu contoh fungsinya kayak gini Kalau fungsi ganjil Contohnya kayak gini Fungsi ganjil Contohnya kayak gini Kita gambar dulu Ini contoh fungsi ganjil Nah ini fungsi ganjil Ini contoh fungsi ganjil Coba kita cek Secara definisi Kalau ini X Kalau ini X Ini min X Ya kalau ini X Ini min X Oke Ini min X ceritanya Nah coba lihat F min X nya Atau ini F X nya Ini kan F X nya nih Ini kan F X nya Ini kan F X nya nih Misalkan disebut Y ya Kalau F min X nya apa Min Y Kalau F Kalau F X nya itu Y F min X nya apa Min Y kan disini Min Y itu apa Min F X kan ya Makanya F min X Sama dengan Min F X Nah Itu Itu ya Jadi dengan kata lain F simetri terhadap Nah kalau dari gambar F simetri terhadap Simetri terhadap apa Kira-kira fungsi ini Ya simetri juga ya Tapi simetri ternyata Bukan sumbu X ya Kalau sumbu X Dia beda ya Bukan sumbu X Bukan sumbu Y juga Kalau Y sama dengan Min X Bener gak ya Bisa juga sih Bisa juga sih Ya tapi Eh Tentang Kayaknya enggak deh Kalau Y sama dengan Min X Nah ini nih Bentar masalah Masalah Bukan Y sama dengan Min X Kalau Y sama dengan Min X Itu beda Beda Maksudnya beda Ini tuh simetri terhadap Karena bisa juga Kayak gini gambarnya nih Gambarnya tuh bisa kayak gini Nah bisa juga kayak gitu Apakah simetri terhadap Y sama dengan Min X Enggak Kalau Y sama dengan Min X Berarti dia kayak gini dong Nanti gambarnya Nah gitu Nah bukan seperti itu Jadi simetri terhadap Bukan terhadap garis Tapi ini terhadap titik Kalian bisa simetri terhadap titik Terhadap titik Terhadap titik 0,0 Nah itu yang benar Oke Bukan terhadap Bukan di sama dengan Min X Kalau misalkan terhadap garis Dia tuh kayak Ada patahannya gitu loh Ada patahannya gitu Kalau ini lumayan mulus Oke Jadi terhadap 0,0 ya Seperti itu Ya Jadi cara ngeliatnya gimana Cara ngeliatnya adalah Kalau misalkan Fungsi genom itu Apa ya Tandanya sama Gitu aja sih Saya bilang Tandanya sama Antara Min X sama Fx nya sama Tandanya Gitu ya Tandanya sama Tapi kalau ini Tandanya ber Berlawanan Atau tandanya beda Nah gitu aja Tandanya beda Nah kalau dikasih contoh Contoh fungsi ganjil Fungsi genap Contohnya apa Contoh fungsi genap Contohnya Misalkan Fx sama dengan X kuadrat Coba saya tanya Kenapa Fx sama dengan X kuadrat Bersi genap Ingat definisi Misalkan secara definisi Secara definisi Genap ya Genap karena Genap karena Karena apa Kalau kita hitung F Min X nya Hitung F Min X nya Berarti kan F Min X Berarti kan Min X kuadrat Kalau Min X di kuadrat Kan hasilnya apa Kan Min X Min X 1 Kali Min X 1 Positif 1 Terus Positif 1 Kali X kuadrat X kuadrat dong Nah ini adalah Fx Gitu Atau secara Atau secara visual Secara visual kan Y sama dengan X kuadrat Tau kan Y sama dengan X kuadrat Simetri terhadap Simetri terhadap Sungguh Y Puncaknya Soalnya kan puncaknya Di 0 Di 0,0 ya Berarti kan simetrinya Di Di situ Gitu Contoh lainnya Kalau saya tanya X pangkat 4 Fungsi genap atau Fungsi ganjil X pangkat 4 Nah X pangkat 4 Juga fungsi genap Karena kalau kita Masukin Min X Sama kayak ini ya Min X pangkat 4 X pangkat 4 Lagi kan ya Sama dengan Fx Nah Jadi X pangkat 4 X pangkat 6 X pangkat 8 Itu fungsi genap Nah jadi kalau apa Jadi Cara ngingetnya adalah Kalau pangkatnya genap Fungsi genap Itulah kenapa namanya Fungsi genap Karena kalau pangkatnya genap X pangkat genap Fungsi genap Terus dari gambar Apa dari gambar ini Apa Ini kan mutlak X Mutlak X Mutlak X kan sama Mutlak X sama dengan Mutlak Min X Ya Gitu Atau bisa juga trigonometri Misalkan cos X Nah Nah ini semuanya adalah fungsi Fungsi genap Oke Nah kalau fungsi ganjil Bisa ketobat ya Fungsi ganjil Contohnya X pangkat ganjil Berarti X pangkat ganjil Ya misalkan X pangkat 1 gitu ya Fx sama dengan X Kenapa dia fungsi Nah ini kan fungsi ganjil ya Kenapa dia ganjil Berarti kan Kalau ngecek ganjil genap Kita cek Fmin X nya Kita cek Fmin X nya Jadi karena Fmin X nya sama dengan Apa Fmin X sama dengan Min Min X Ya gak Terus X nya apa X nya X nya Fx Nah ya Memenuhi definisi fungsi ganjil kan Gitu Oke Contoh lainnya apa X pangkat 3 X pangkat 5 X pangkat 7 Atau sin X Tan X Itu fungsi Fungsi Ganjil Oke Gitu aja sih Cara ngingatnya Fungsi genap Itu X pangkat genap Fungsi ganjil X pangkat ganjil Dari situ kita tahu Sifat-sifatnya Oke Nah Dan terkait 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 integralnya Nah terkait integralnya Pertama integral itu Maknanya apa Eh kamu nanya nomor Oh ya Integral itu maknanya apa Makna integral Apa Kalau saya tanya Integral dari A Sampai B X T X Itu maknanya Integral dari A Sampai B F X T X Apa makna Ini Tau maknanya Apa makna integral Dari A Sampai B F X T X Oke Maknanya adalah Luas Luas daerah Luas Daerah Itu maknanya ya Daerah yang mana Daerah yang mana Daerah Namanya daerah Sudah batas Ya namanya daerah Sudah batas Berarti Daerah itu Di atas Selang A Selang AB Dan di bawah Di bawah Y sama dengan F X Jadi kalau kita punya Kalau kita punya kurva Y sama dengan F X Dari A sampai B Oke kita punya Kita punya kurva Y sama dengan F X Oke Y sama dengan F X Nah gitu Terus dari A sampai B Gitu ya Ini A nya Ini B nya Oke ini A nya Ini B nya Gitu ya Berarti Ya ini Berarti ini Daerah Ini daerah Nih Oke Aduh agak Agak panjang Ini daerahnya Oke Gitu Oke Itu daerahnya ya Jadi gunanya integral itu Untuk menghitung luas daerah Tapi sebenarnya luas Integral bisa negatif Gak integral Integral bisa negatif ya Oke Integral bisa negatif Jadi kalau misalkan Fungsinya di atas Sumbu X Nilainya positif ya Kalau di atas Sumbu X Nilainya positif Jadi sebenarnya Lebih jauh lagi Integral dari A sampai B Itu namanya Sebenarnya lebih tepatnya Luas daerah Bertanda 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 Luas daerah Bertanda Maksudnya bisa positif Bisa negatif Gitu Ya Jadi kalau misalkan ada Kalau misalkan fungsinya Fungsinya kayak gini Misalkan ada fungsi Kayak Fungsinya tuh kayak Kayak gini Bentar Saya agak panjang Nah gitu Misalkan Ya Jadi kalau untuk Menghitung Integral dari A sampai B Kalau gambar kayak gini Ya Integral dari A sampai B Dari gambar yang kayak gini Itu gimana ngitungnya Misalkan ini kita Kita tahu Misalkan kita bisa hitung Luas daerahnya Ini misalkan Ini luas daerahnya L1 Ini L2 Ini L3 Nah berarti Integral dari A sampai B FXD ini apa? Integral dari A sampai B FXDX Kalau dari Gambar yang ini Berarti dia tuh L1 Tapi bukan tambah L2 Kurang L2 Karena dia di bawah Sumbu X Tambah L3 Nah jadi kayak gitu Oke Jadi emang beda ya Maksudnya luas daerah Bertanda sebentar Lebih tepatnya Lebih tepatnya ya Oke Nanti kalau gak percet Silahkan nanti kita cek Apa? Kita analisa nanti Nah Dari Kemudian kita punya sifat juga Bahwa Kalau kita punya Integral dari A sampai B FXDX Integral dari A sampai B FXDX Itu sama dengan Setakat gak Kalau misalkan nih Saya pecah Jadi dua nih Saya pecah jadi dua Dua daerah Kira-kira integral dari A sampai B FXDX itu Beli gak? Saya tuliskan Luas yang ini Yang dari A sampai C Terus ditambah C sampai B Setuju gak? Nah ini artinya daerahnya saya bagi Jadi dua bagian Ya jadi emang Kita perlu beberapa sifat dari integral ya Jadi gitu Nah Sekarang kalau untuk fungsi genap Kalau saya tanya Kalau fungsi genap ya Kalau fungsi genap Kalau saya tanya Integral Dari Min A sampai A FXDX Itu sama dengan apa? Integral Min A sampai A FXDX Ya anggap aja ini X-nya ini A ya Anggap aja X-nya A Gimana tuh? Berarti kan dia kayak Luasnya sama ya Kayak luasnya sama Terus saya gambar lagi deh Kalau untuk genap gak sama ganjil Jadi untuk fungsi ganjil fungsi genap Kalau untuk fungsi genap nih ya Kalau untuk fungsi genap Misalkan kita punya Gambarnya kayak gini deh Saya random aja ya Agak grafiknya Misalkan grafiknya kayak Gini gitu Oke Nah ini simetri Karena fungsi genap tuh kan simetri ya Saya gambar simetri dulu Nah Kayak ini fungsi genap nih Kayak ini fungsi genap ya Ini fungsi genap Berarti gimana? Kalau misalkan kita hitung Integral dari Min A Sampai A Sekarang saya tanya Tujuh gak? Ini tuh luasnya sama Ini L1 Ini L2 Luasnya sama ya Luasnya sama kan ya Tapi dari 0 gitu ya Oke Jadi kita punya Kalau ditanya Integral min A Sampai A Gitu ya Integral min A Sampai A Ya ini fungsinya Fx Lupa Integral min A Sampai A efek Tx Boleh dong saya pecah Min Dari sifat ini nih Dari sifat yang ini Saya pecah Jadi kita Min A sampai 0 Min A sampai 0 Gitu kan ya Min A sampai 0 Tambah 0 sampai 0 sampai A Ya gak? Oke Dan karena Nah ini kan kita tahu Ini tuh adalah Ini adalah L2 Ini adalah L1 Dan kita punya L2 sama dengan L1 Iya kan ya? Ya L2 sama dengan L1 Gitu ya Berarti kita bisa ganti Kita bisa ganti Si min A sampai 0 nya itu L1 Jadi L1 sama dengan L1 kan 2L1 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 L1 nya apa? 0 sampai A Fx Tx Nah gitu Oke Jadi kayak separuhnya 0 sampai A kan separuhnya kan ya 0 sampai A itu kan setengahnya Separuhnya Tapi dikali terus dikali 2 Gitu aja Identitas Kalau untuk fungsi Genap Kalau untuk fungsi Genap Kalau untuk fungsi ganjil gimana? Kalau untuk fungsi ganjil Bisa tebak dong Kira-kira Fungsi ganjil itu Fungsi ganjil itu Gimana hasilnya? Fungsi ganjil Saya gambarin dulu Oke Fungsi ganjil Misalkan Kayak Kayak gini lah Fungsi ganjil Kalau fungsi ganjil Gimana ya? Ngerotetnya Standar Balikan horizontal Balikan vertical Oh iya benar Nah Ini fungsi ganjil Oke Ini fungsi ganjil Nah kalau kita misalkan Berhitung Luas daerah Luas daerah dari Dari min A sampai Integral dari min A sampai A Gitu ya Sekarang saya tanya Luasnya sama gak? Ini sama ini Luasnya sama kan ya? Luasnya sama Ya pasti sama ya Tapi beda Beda tanda Ini minus L Sehingga kalau menghitung Integral dari min A sampai A Min A sampai A Fx dx Itu tuh sama dengan Ya Ya sama kayak tadi ya Integral min A sampai 0 Integral min A sampai 0 Tambah integral 0 sampai A Dan dari Partai yang tadi Ini tuh hasilnya Kita misalkan aja Ini hasilnya min L Ini hasilnya L Berarti jawabannya berapa? Jawabannya 0 Jadi kalau genap itu ditambah Jadi Jadi hasilnya 2 Jadi hasilnya 2 Tapi kalau ganjil Karena Saling menghabiskan Kalau gak percinta Silahkan kamu cek Coba kamu hitung Integral dari min 1 Sampai 1 X dx X kan mesti ganjil ya Ya kan? X mesti ganjil Coba kita hitung Integral X apa? Integral X X kuadrat per 2 Iya gak? Iya Nah dihitung dari Min 1 sampai 1 Berarti kan kita masukin 1 dulu 1 kuadrat per 2 Gitu kan ya? Dikurangi Min 1 kuadrat Per 2 Berapa jawabannya? 0 Nah itu Jadi Apa ya? Kita Apa ya? Kalau kita tahu dia ganjil Dia genap Dan dia simetri Simetri itu batasnya simetri ini ya Ini kan batasnya simetri Kita bisa langsung jawab 0 gitu Tanpa basa-basi Oke? Nah jadi kayak gitu Fungsi ganjil sama fungsi Genap Oke ada pertanyaan Terkait materi Benzon genap Itu lumayan penting ya Nanti bakal kepake juga sih Ilmu nya Di TPB nanti Kita jawab nih Soal 18 atau 19 ini Ingat ya Kita punya beberapa sifat integral Jangan sampai lupa Atau coba deh Kamu Kamu kerjain dulu Secara mandiri Kira-kira bakal Bisa gak? Atau gini Ini kan fungsi genap Ini kan fungsi genap ya Iya gak? Tujuh gak? Kalau integral min 2 sampai 0 Sama dengan integral 0 sampai 2 Kan genap? Itu juga Iya kan yang tadi ya Min 2 sampai 0 Sama 0 sampai 2 itu Luasnya sama ya Oke? Ini ya Min A sampai 0 0 sampai A Itu nilainya sama Nilainya sama Oke? Atau bilangnya L aja Sekarang gimana Biar dapat integral 0 sampai 2 Gimana biar dapat integral 0 sampai 2 Pakai sifat yang tadi Kalau kita punya integral 0 sampai 3 Sepakat gak? Ini tuh sama dengan Integral 0 sampai 2 Ditambah integral 2 sampai 3 Sepakat? Nah Kan diketahui ya? Diketahui kan dari soal Dulu-duanya Ya jadi kita punya 3 sama dengan Ini Tambah 1 Berarti jawabannya berapa? 2 Gitu Jadi jawabannya adalah 2 Ada pertanyaan? Nah itu Ya Jadi emang Biar kita bisa ngapain ini Harus tahu dulu definisi fungsi genap Fungsi ganjil Jadi kalau misalkan lupa rumus Fungsi genap apa? Fungsi genap itu fungsi X Pangkat genap Terus sifatnya apa? Ya Kamu harus tahu dulu kesimetriannya Kali gimana ya Gitu Biar bisa kebayang Integralnya Ya Terus sama atau F-X sama dengan F-X sama dengan Juga diingat F-X nya sama dengan apa Kalau genap itu Tandanya sama F-X sama dengan F-X Kalau ganjil Tandanya beda Coba Kalau 11 Bisa kamu coba Enggak sendiri? Kalau ada kesulitan Bilang ya Nomor 11 BTW Sin X Fungsi ganjil ya Kalau enggak percaya Sin X itu Fungsi ganjil Ingat sifat Sin Min X Sin Min X itu Min Sin X Sekarang ya Makanya ganjil Atau dari grafiknya juga Kelihatan ya Dari grafiknya Nomor 11 Bareng-bareng lagi deh Nomor 11 Jadi kita harus pakai Sifat 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 Pertama gini Kalau saya tanya Fungsi genap X fungsi ganjil Fungsi genap X fungsi ganjil Hasilnya Genap atau ganjil? Ganjil Kenapa? Jadi kalau Genap X ganjil Fungsi genap X fungsi ganjil 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 Nebak Itu nebak Atau ada alasannya? Nebak Oh nebak Jangan nebak ya Kalau tau Alasannya Gak tau Bener sih Tadi Tepatanku Tapi Kamu gak tau alasannya ya Pertama gini Kenapa tadi saya Bilang kayak gitu Karena kita analisa yang ini dulu Analisa yang ini Nah ingat Fungsi itu Gak selalu ganjil Genap ya Ada fungsi yang Gak kedua-duanya Yang gak simetri Ya kan ya Nah sin X plus 1 ini Bukan ganjil Bukan genap Sin X plus 1 itu Bukan ganjil Bukan genap Tapi kita bisa pisah dulu Sepakat gak Integral Min 4 Sampai 4 F X Sin X Plus 1 D X Itu sama dengan Integral Min 4 Sampai 4 Jadi kayak F X Sin X dulu F X Sin X F X Sin X dulu F X Sin X F X Sin X Sama F X Sepakat gak Sepakat gak Sepakat gak Ya saya kalikan Kali distributif ya Nah itulah alasannya Diketahui F genap Nah jadi makanya saya pengen tanya Apa hasil genap kali ganjil Ini kan aku gali ganap Ini fungsi ganjil Nah kenapa kita perlu tahu itu Maksudnya Kalau misalkan ini ganjil Kalau misalkan F X X ganjil Hasilnya kan bakal jadi 0 Ini Iya gak Yang sifat tadi Kalau fungsi ganjil Itu kalau diintegral Min A sampai hasilnya 0 Nih yang ini nih Yang ganjil tadi Nah itu Siapa tahu Ganjil Karena kalau ganjil hasilnya 0 Bagus ya Kalau misalkan hasilnya 0 Nah coba gini Kita misalkan Misal F ganjil F ganjil H genap gitu ya F ganjil G genap Kalau F ganjil gimana Kalau F ganjil gimana Bunyinya Kalau F ganjil berarti F min X sama dengan Min Betul Min F X Kalau G genap berarti G min X sama dengan G X Kita mau cari Kita mau cari ini F kali G Nah jadi kita misalkan H X F X kali G X Boleh dong ya Jadi kita mau cari Perkaliannya Nah Kita mau cari H X ini ganjil atau Genap Ya kan ya Kita mau cari H X ini ganjil atau Genap Gimana caranya Mau tahu H X ganjil atau Genap ya H min X kan Ya H min X sama dengan F min X Dikali G min X Kan mau tahu Hasil gengil benap ya Nah Jadi ini sama dengan F min X itu apa Min F X G min X apa G X Nah F X kali G X apa F X kali G X H X Jadi apa Ganjil Jadi H H jadi itu F kali G Ganjil Nah jadi sebetulnya Jangan kayak Pikirnya jangan kayak Bilangan ya Ganjil kali genap Kan genap Kalau bilangan Kalau untuk Ganjil genap disitu Tanda Kalau genap kali genap Itu kan positif kali positif Positif Berarti genap Jadi pikirannya gitu Kalau genap kali ganjil Itu positif kali negatif Tuh Positif kali negatif Jadi Ganjil genap Sini fokusnya ke Apa ya Tanda gitu Ceritanya Ke Tanda Jadi bisa dong Kalau kita simpulin F genap kali F genap Kalau untuk fungsi ya Kalau fungsi itu Genap kali genap Hasilnya apa Genap kali genap Genap Gitu kan ya Genap kali genap Genap Kalau di fungsi ya Ingat ya Ini konteksnya Konteks fungsi ya Fungsi ya Konteks fungsi ya Bukan konteks bilangan Terus Genap kali ganjil Atau dibalik Hasilnya ganjil Karena positif kali negatif Genap kali ganjil itu Bayangannya kayak Kalau ini kan positif Kali positif Kalau ini positif Kali negatif Pasti hasilnya adalah Ganjil Kalau ganjil kali ganjil Genap Kenap Karena negatif kali Negatif ya Emang gak sinkron Sama bilangan ya Emang gak ada hubungannya Gitu Hubungannya paling Paling yang tadi Pangkat genap Pangkat genjil Oke jadi emang Harus tau konteksnya ya Oke Nah Jadi kesimpulannya kan Jadi kan kita bisa jawab Hasilnya ini adalah Nol Iya gak Ini nol Kenapa nol Karena genap kali ganjil Ganjil Gitu Nol Tambah integral Min 4 Sampai 4 Oh iya integral Min 4 Sampai 4 Lebih baik kita tuliskan Dalam apa ya Oh iya Oh iya Saya gini aja Integral min 4 Sampai 4 Boleh gak saya tuliskan Dua integral Nol sampai 4 Boleh ya Boleh Integral nol sampai 4 FxDx Karena kan genap ya Si fungsi genap Kayak gitu Pengennya hasilnya berapa 8 Pengennya 8 Berarti kesimpulannya berapa Integral nol sampai 4 Berarti integral nol sampai 4 FxDx Adalah 4 Gitu ya Oke Sampai sini aman Nah selanjutnya Kita tanya apa Oh iya Min 2 Sampai 4 Itu Integral min 2 Sampai 4 Adalah 4 Juga Integral min 2 Sampai 4 Itu hasilnya Adalah 4 Kita tahu Kalau dari sifat yang tadi Apa Sifat Sifat Apa yang penjublahan Selang Berarti kan Min 2 Sampai 0 Min 2 Sampai 0 Terus 0 Sampai 4 Nah Oke Yaudah Beres Beres ya Ini Beres Min 2 Sampai 4 Berapa hasilnya 4 ya Min 2 Sampai 4 4 Terus Yang ditanya ini Min 2 Sampai 0 Terus 0 sampai 4 4 juga Oh berarti jawabannya 0 Jawabannya adalah 0 Ya kalau 0 Gak apa-apa ya Bagus Oke Ada pertanyaan Jadi Konsep Ganjil-genap Ini Lumayan penting Ini Nah Oke Ada pertanyaan lagi Sampai 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 Ada yang ditanyain lagi? Kalau nomor 21 itu kayak Bisa dicoret-coret gak sih? Iya bisa dicoret-coret Tapi kamu ini dulu ya Kamu bongkar dulu ya Kamu bongkar dulu Kalau misalkan Dicoret-coret berapa nih? Aku belum hitung Tapi sisanya tinggal Satu tambah setengah Ya maksudnya ya Jawab aja Kan kita gak pake kuat Jawaban eksat aja Jadi dicobanya adalah Satu tambah setengah Kurang Satu per sembilan dua Kurang satu per sembilan tiga Yaudah Udah itu doang Jadi dicoret-coret Yang di tengah-tengahnya dicoret Tinggal dua ujungnya aja Benar ya? Maksudnya Apa ya? Kalau misalkan jawabannya akar dua Udah jawabannya akar dua aja Di matematika itu gak ada pembulatan Maksudnya kita hindari pembulatan Lebih baik hasilnya itu hasil eksat Ngerti gak? Kalau memang hasilnya akar dua Ya bilanglah akar dua Kalau memang hasilnya pi Bilanglah pi Jangan 3,14 Atau 22 per 7 Karena itu pengbulatan Atau taksiran ya Matematika itu ilmu pasti Jadi yang pasti-pasti aja Kalau pi Ya pi Oke? Jadi Gak ada istilahnya angka jelek Maksudnya angka jelek ini Menurut saya ini gak jelek-jelek ama sih Karena lumayan beraturan gitu ya Lumayan beraturan Oke, ada lagi yang ditanyain? Menomor 2, 3 Itu kan Sin A Tapi A-nya itu berarti di kwadran 4 kan? Ya Tapi itu sinnya Tetap positif Oh iya Nah itu tuh Ngacu saya Eh Giat lah Oh iya Tuh kan saya sesatkan ya Seharusnya saya bilang Ini Jangan sin ya Diganti ya kwadran 2 ya Thank you Thank you Iya-iya Saya ada kesalahan Saya ada kesalahan Nah emang kadang-kadang Yang buat soal bisa salah ya Oke Betul-betul Betul katamu Betul katamu Gak mungkin sin negatif Sin positif di kwadran 4 ya Nah nanti saya bilang Ketik saran Kalau ada salah soal bilang Soalnya ini saya Soalnya saya buat lagi Tapi saya Sembarangan ya Jadi jawabannya ini Gak mungkin ya Gak mungkin Dicari karena gak sinkron Mungkin di kwadran 2 aja ya Maksudnya pi per 2 Sampai pi Nah itu sebenarnya Pi per 2 Sampai Pi Coba kalau pi per 2 Sampai pi Bisa dijawab gak? Bisa Oke jawab aja Coba Jawabannya apa? Yang Second 2 aja itu Jadi 8 per 7 Entah Kita Kita cek dulu ya Eh saya Serti gimana sih Oh ya Jadi soalnya diganti ya Harusnya pi per 2 Sampai Pi per 2 Sampai Pi ya Oke Pi per 2 Sampai pi Oke Pi per 2 Sampai pi Tadi Sekan 2A nya Sekan 2A nya Sekan 2A nya 8 per 7 8 per 7 Kalau sin 2A Min Akar 15 Per Eh Iya Min akar 15 Per 8 Min Akar 15 15 Per 8 Oke kita cek ya Kita cek Apakah benar Kalau untuk menentukan Sekan 2A Kita Merujuk ke Cos 2A dulu ya Kita merujuk ke Cos 2A dulu Cos 2A Gimana sifatnya Cos 2A Cos 2A Cos 2A Min sin 2A dulu kan Sebenarnya ya Cos 2A Min sin 2A Ya kita Boleh lah Mencari Misalkan Pengen cari Cos nya Boleh juga Sebenarnya ya Cuman Anggap aja Misalkan Kalau soalnya Second doang Berarti Kita cukup Ubah Cos Kita ubah Cos jadi 1 min sin Kan ya 1 min sin Kuat Oh iya benar ya Benar Kelihatan ya 1 min 2 Sin kuat Itu 1 per 16 Jadi 1 min 1 per 8 7 per 8 Good Jadi kesimpulannya Sekan 2A Itu adalah 1 per cos 2A Sama dengan 8 per 7 Betul ya Nah Sedangkan untuk Sin 2A Itu kita perlu Sin 2A Itu adalah 2 sin A Cos A 2 sin A Cos A Jadi 2 Kali Sin A nya berapa 1 per 4 Nah Gimana cari cos A nya Kita harus gambar Sigi 3 Siku sipu dulu Gambar Sigi 3 Siku sipu Gambar Sigi 3 Siku sipu Kayak gini Sudutnya Sudutnya A Sudutnya A Misalkan A nya ini Oke Karena seat itu Depan bagi miring Depannya 1 Miringnya 4 Nah kita butuh samping Sampingnya apa? Sampingnya itu Akar 4 kuadrat Kurang 1 kuadrat 15 Samping bagi miring Samping bagi miring Samping bagi miring-miringnya 4 Tapi pertanyaannya gini Apakah Cos A nya negatif Positif atau negatif Jawabannya adalah negatif Karena di kuadrat 2 Nah Oke Good ya Kayaknya jawabannya benar ya Min akar 15 Per 4 Berarti min akar 15 Per 8 Eh ya Benar 100 Lumayan jago ya Trigonometrinya Bagus Ada lagi yang mau ditanyain? Itu Nomor 27 Nah ini sama nih Cos 2X sama cos 2Y Kamu langsung pakai Identitas Lagi ya Identitas kalau bisa yang melibatkan sin Identitas yang melibatkan Sin Identitas yang melibatkan sin Jadi Cos 2X apa? Ingat aja cos 2T Tadi cos 2T Kalau gak salah Tadi 1 Min 2 Sin kuadrat Kita pakai itu aja Karena menibatkan sin Eh Jangan pakai cos Soalnya ribet Nyari cos Ketaknya udah ada sin Berarti jadinya gimana? Cos 2X jadi 1 Min sin kuadrat X Ya gak? Ditambah Eh sorry 1 min 2 sin kuadrat X Terus ditambah 1 Min 2 sin kuadrat Y Sama dengan 2 per 5 Oke Jadi gimana? Oh ya sama Sin Y sama dengan 5 sin X Sin Y sama dengan 5 sin Min 2 sin X Kan tinggal kita substitusi Ini Kita tinggal substitusi yang sin Y Iya kan? Sin Y nya kita substitusi Jadi kita Kita proleh Di proleh Kita ganti sin Y nya ya Kita ganti sin Y nya Tapi sebelum ke situ Ya 1 tambah 1 itu 2 2 Kurang Ini dulu deh Sudah ranain dulu Berarti kan ini jadinya apa? 2 2 Kurang 2 per 5 Jadi saya 2 per 5 nya saya pindahin Sama dengan 2 sin kuadrat X Tambah 2 sin kuadrat Y Gitu ya Ini biar lebih simpel aja Atau bahkan Kalau mau dibagi 2 pun boleh ya Kita bagi 2 Berarti kan 1 kurang 1 per 5 Sama dengan Sin kuadrat X Tambah sin kuadrat Y Apa sin kuadrat Y Sin kuadrat Y itu kan 25 sin kuadrat X Kan di kuadrat ini Berarti tinggal ganti aja Sin kuadrat Y nya Jadi 25 sin kuadrat X Oke Kita dapetin 4 per 5 Sama dengan 26 Sin kuadrat X 26 sin kuadrat X Berarti Sin kuadrat X sama dengan 4 per 130 Jadi jawabannya adalah Nah kalau untuk Sin X nya apa Berarti sin X nya apa Berarti sin X nya apa 2 per akar 130 Tapi ingat Plus minus ya Kan bisa minus juga Sin X nya ya gak Karena kan Kalau di kuadratin Minus di kuadratin Hasilnya Kalau minus di kuadratin Hasilnya kan positif juga Cuman gini Cuman gini Karena Lihat deh X Y nya itu X Y nya ada di P Iya kan X Y nya ada di 0 sampai P Kuadrat 1 Atau kuadrat 2 Berarti positif Sini tuh Karena 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 0 Ya atau karena 0 Lebih kecil X Y lebih kecil V Gitu ya Maka Sin X nya sama dengan Plus minus 2 per Akar 130 Eh plus minus Plus aja Sorry Plus 2 per akar 130 Oke Ya udah Beres ya Beres ya Beres Sin Y nya Tau gak apa-apa deh 2 sin X Sama dengan 2 sin X Min 5 sin Y Sama dengan Ya kita perlu sin Y Disini Kita perlu sin Y Atau sin Y nya mau diganti Juga boleh sih Sin Y nya diganti Sin X Sama aja lah ya Kita cari aja sin Y nya Sin Y nya apa Sin Y nya 5 sin X Berarti 10 Per Akar 130 Oke Tinggal di finish aja Finish Berarti 4 2 kali 2 kan 4 Min 5 kali 10 Min 50 Per akar 130 Jadi min 46 Per Akar 130 Ya itu dia Aman ya Intinya sih Cos 2 theta Cos 2 theta Sama dengan 1 min 2 sin Tinggal disubstitusi aja Sama perhatikan Quadrant nya Ada lagi Trigonometri sudah mantap Perkak sama Ya ini sebenernya Geometri sederhana sih Ada Ngerti kan bahasanya Ya ini sebenernya Geometri sederhana aja sih Geometri sederhana Bahasanya nanggep gak Ada 3 titik Di lingkaran berjari-jari 1 3 titik di lingkaran berjari-jari 1 Tapi titiknya berbeda ya Titik yang berbeda Oke Titik yang berbeda Nah Membentuk segitiga Sama sisi ya Bayang ya Berarti dia kayak Ya Kayak 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 mana ya Nah Kayak ginilah Nah Kayak gitu Tapi berjari-jari 1 Ingat ya Lingkaran berjari-jari 1 Lingkaran berjari-jari 1 Lingkaran berjari-jari 1 Pusatnya dimana Di bini Lingkaran berjari-jari 1 Jadi kalau misalkan saya gambar kayak gini Atau gini juga Sama aja ya Ini jari-jarinya 1 Pertanyaannya Apa Luas daerah Yang ada dalam lingkaran Luas daerah dalam lingkaran yang berada di luar segitiga Kira-kira daerahnya mana Daerahnya mana Luas daerah Di dalam lingkaran Yang berada di luar segitiga Berarti yang ini Nah ini yang berarti yang ditanya Berarti gak bahasanya Nah itu Kan dalam lingkaran Luas daerah dalam lingkaran Yang berada di luar segitiga Sepakat sampai sini daerahnya gitu Berarti kan intinya kita butuh luas segitiga aja ya Kita cukup cari luas segitiga Iya Nah gimana cara cari luas segitiganya Nah mungkin satunya kayak gini aja ya Nah gimana cari luas segitiganya Ada ide gak Cara mencari luas segitiganya Itu jari-jari satu kan ya Jari-jari saya buat kayak gitu aja ya Cari luas segitiganya Cata gini deh Satu aja Nah ini satu Gimana ada ide Mencari luas segitiganya Mencari luas segitiganya gimana Ya kita bisa pakai trigonometri Sebenarnya ya Ingat kalau segitiga tuh Sudut segitiga sama sisi Sudutnya 60 derajat ya Bebas ya Ada beberapa pendekatan ya Apa yang kepikiran gimana Kamu kepikirannya gimana Mencari Luas segitiganya Kepikirannya gimana Hmm Gimana ya Saya juga agak pikir Ya paling ini ya Kita cari Ini kan luasnya Ini kan luasnya bakal sama gak sih Luasnya bakal sama Berarti kita cukup cari Salah satu ininya aja Apa namanya Jadi saya hapus aja ini Jadi kita cukup cari ini aja Cari segitiga ini Cari segitiga ini Nih Tuh segitiga ini Lihat Ini satu Kita perlu apa sih tinggi kan ya Lihat deh Kita perlu tinggi kan Kita perlu tinggi Tinggal cari aja tingginya Nah pertama ini sudutnya berapa Ditemak gak ini sudutnya berapa Yang ini Bukan 60 ya Tapi 30 Karena dibagi dua Iya kan ya Sepakat gak Kira-kira trigonometri apa Yang melibatkan depan sama miring Sin Ya bener ya Sin Berarti sin 30 derajat sama dengan T per satu ya gak Iya Yaudah T nya berapa berarti Sin 30 berapa Nah ini Ini tuh Berapa 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 bagiannya sepertiga Berapa bagiannya segitiga Berapa bagian segitiga Sama sisi Berapa bagiannya itu Bisa tembak gak Ini Ini tuh Berapa Persennya Atau berapa bagiannya Berapa bagian itu Satu Satu per enamnya kan ya Nah jadi Satu per enam dari luas segitiga Luas segitiga Sama sisi Luas segitiga Sama sisi Itu sama dengan apa Sama dengan setengah Oh iya kita butuh alas ya Alasnya berapa Kalau mencari alas Berarti pake apa Saya lupa lagi Pake kos Iya gak sih Sebutlah ini Sebutlah ini A ya Ini A Yang ini A Boleh ya Berarti kos Berapa kos 30 Sampingnya A ya Sampingnya A Miringnya 1 Berarti A nya berapa Setengah akar 3 Iya gak Oke yaudah Berarti setengah Alas Setengah At ya Oke yaudah setengah Setengah akar 3 Kali setengah Gitu Atau 1 per 8 Akar 3 Berarti keluar segitiga Sama sisinya apa Keluar segitiga Aduh saya Luas segitiga aja Keluar segitiga Sama dengan 6 kali 1 per 8 Akar 3 Gitu Sama dengan 3 akar 3 Per 4 Yaudah jawabannya adalah Luas yang diarsir Gitu ya Luas diarsir Sama dengan Luas lingkaran Kurang luas segitiga Luas lingkaran apa Pi Jiri-jirinya berapa 1 ya 1 kuadrat kurang 3 akar 3 Per 4 Jadi pi kurang 3 akar 3 Per 4 Ada pertanyaan Intinya apa Trigonometri lagi ya Cuman Ide-nya Dapat ya Ide-nya Bahwa Mencari luas segitiga Sama sisinya ya Yang agak repot Gitu Luas segitiga Sama sisinya Agak repot Oke Ada lagi yang ditanyain Ya paling geometrinya Geometri-geometri Sedangkan ya Gak yang sulit-sulit Amat Oke Ada lagi Ada lagi Mungkin satu soal lagi Yang bisa kita bahas Ya ini tinggal nomor-nomor Akhir sih Logaritma lancar ya Aman-aman Ada lagi Kalau gak ada Gak apa-apa sih Cukupin aja Aman-aman 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 Serius ya Cuma 40 Oke 40 Kayaknya sifatnya basic Di 40 Cuman harus hati-hati Cuman hati-hati ya Hati-hatinya dimana Hati-hati-hatinya adalah Di Ini Pertama gini Untuk Logaritma itu Logaritma ya Logaritma itu kan kita mulai dari Y sama dengan A pangkat X Sama dengan A pangkat X Berarti kesimpulannya apa Logaritma itu apa Pangkat ya X sama dengan apa X sama dengan A log Y Jadi Jadi Ingat basis selalu depan ya Dan ingat disini Y nya gimana Syarat Y nya apa Syarat Y nya Syarat Y nya Disini kan ada catatan Dengan A nya kan positif kan ya A nya positif Kenapa gak boleh negatif Karena kalau A nya Min 1 Misalkan A nya Min 1 nih A nya Min 1 Terus X nya setengah Min 1 pangkat setengah Akar Min 1 Tidak terdefinisi Itu Oke Dan gak boleh 0 juga Karena 0 pangkat Min 1 Itu seper 0 Tidak terdefinisi juga ya Jadi A nya harus positif Nah Kalau A nya positif Saya tanya Bilangan positif Pangkat apapun Hasilnya apa Bilangan positif Dipangkatin apapun Hasilnya Positif Iya gak Nah berarti Ini syarat pertama Y harus positif Jadi logaritma itu Sama kayak akar Sama kayak akar Jadi kalau kita punya akar X Itu X nya harus Lebih besar sama dengan 0 Ya sama dengan 0 boleh Tapi kalau kita punya A log X Itu X nya harus Positif Sampai sini paham Ini dulu Yang harus kamu ingat Supaya apa Supaya terdefinisi Nah berarti Kita fokus dulu ke Aman 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 Nah kita fokus dulu Berarti agar terdefinisi Jadi ingat Syarat terdefinisi Itu paling penting Maksudnya Seenggaknya Hasilnya harus Angka dulu Harus Bilangan dulu Sisi kirinya Baru kita Dipsilisaikan Berarti agar terdefinisi Apa yang kita lakukan X plus 2 Harus lebih dari 0 Berarti X lebih dari 2 Gitu kan ya Eh Min 2 Dan satu lagi X min 2 Besar dari 0 Berarti X lebih dari 2 ya Sampai sini paham Kalau diirisin Apa dapatnya Kalau diirisin Diirisin Ya diperoleh X lebih dari 2 X lebih dari 2 kita Karena kan Irisan Oke Baru kita Selesaikan Nah untuk Pertidaksamaan Pertidak 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 Baci kita bisa Gimana Ada sifat ya Ada sifat Bahwa kalau kita Punya A log B Tambah A log C Sama dengan A log B C A log B C ya Oke itu Soalnya Emang saya Rala Maksudnya Kalau Versi sebelumnya Enggak ada Enggak ada Tambahnya Oke A log B C Berarti kan dia Dapatnya apa Seperti galok X plus 2 X min 2 Iya gak Lagi besar dari 0 Oke Jadi Seperti galok X kuadrat X kuadrat Min 4 Nah gitu Lebih besar Lebih besar dari Sepertiga Log 0 Eh Log 1 Kan 0 itu kan 0 itu kan Sepertiga Log 1 Iya gak sih Nah gitu Ya kan Sepertiga Pangkat berapa 1 Sepertiga Pangkat 0 Nah pertanyaannya Gini Kira-kira Ini tuh X kuadrat Min 4 Sama 1 Tandanya gimana Apakah Tandanya Tandanya tetap Atau berubah Jebak Jebakannya disini ya Tandanya berubah Tandanya berubah Gini 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 Kalau kita punya Dua pangkat Dua pangkat Tiga Sama dua pangkat lima Besaran mana Besaran dua pangkat lima kan Iya kan ya Iya kan ya Iya Tentang Saya pengennya apa ya Pengennya dalam logaritma sih Dalam logaritma Jadi kalau kita logaritmain Dua log Dua pangkat tiga Lebih kecil dari Dua log Dua pangkat Lima Gitu kan ya Oke Tapi kalau misalkan Soalnya gini Gimana Kayaknya gini deh Kan Dua log Dua pangkat tiga Sama dua log Kan kita tahu Kalau dua pangkat tiga Kurang dari dua pangkat lima Eh gimana Bilangnya ya Iya ya Jadi kalau kita Dua log in Itu tandanya tetap sama Tandanya tetap Sama ya Karena kan ini Pastanya tiga kurang dari lima Iya kan ya Iya Sampai sini oke ya Sampai sini oke Tapi kalau misalkan Saya ganti Setengah Setengah log Dua pangkat tiga Setengah log Dua pangkat tiga Sama setengah Log Dua pangkat lima Nah kamu harusnya tahu Ini tuh hasilnya min tiga Yang ini hasilnya min tiga Iya gak sih Oh Iya Yang ini min lima Nah Jadi Kalau pangkat Jadi kalau misalkan Basisnya kurang dari satu Itu Dia malah mengubah urutan Mengubah Urutan Karena dikalikan Seolah-olah dikalikan min Ya Jadi emang ada bunyi Ada teoremanya ya Kalau misalkan Jadi kalau misalkan kita punya X kurang dari Y Itu kesimpulannya Alok X kurang dari Alok Y Kalau A nya lebih dari Kalau A nya lebih dari Satu Nah itu syaratnya Oke Itu syaratnya Sedangkan Kalau misalkan Tandanya kebalik kalau Tandanya kebalik kalau A nya itu kurang dari Satu Nah ini penting Atau ya 0 sampai 1 ya Syaratnya Nah ini penting ya Untuk diketahui Yaudah Kita bisa beresin ini ya Berarti X kuadrat Min 5 Kurang dari 0 Faktorin Ini faktornya gampang ya X plus akar 5 X min akar 5 Bikin garis Bilangan Ada min akar 5 Sama akar 5 Uji 1 miliar Positif Negatif Positif Pengennya apa? Kurang dari 0 ya Oke Apa kode beres? Belum beres Ada syaratnya X lebih dari 2 kan syaratnya Syaratnya X lebih dari 2 Karena X lebih dari 2 Karena X lebih dari 2 Itu ya Berarti jawabannya apa? HP nya itu adalah 2 sampai akar 5 Itu dia jawabannya Jelas? Semoga cukup jelas ya Semoga cukup jelas Jadi Untuk pertasaman logaritma Memang harus hati-hati ya Pokoknya pertasaman itu Perlu kehati-hatian ya Perlu kehati-hatian Karena tandanya itu Masalah tanda sebenarnya Berubah atau enggak Itu sih yang jadi masalah ya Jadi perlu aware Sedikit awarenessnya Ditambah Kalau pertemuan Pertidaksamaan Oke Seperti itu ya Kita cukupkan buat hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga leser ini bermanfaat Jadi saya share Katakan sama recordingnya ya Oke Thank you Nadine Dan Afif ya Oh saya baru tahu ada Afif Saya kira Private ya Kita berdua ya Yaudah Thank you ya Selamat malam Selamat Beraktifitas Good luck Buat Semua pegiatannya Thank you Terima kasih Thank you Thank you Bye